Intro Penggemar sinetron ikatan cinta dihebohkan dengan pertemuan Arya Saloka dengan pihak MNC Pitstone Banyak yang menduga bahwa pertemuan Arya Saloka tersebut berhubungan dengan kembalinya Arya Saloka ke ikatan cinta Kabar ini tentunya membuat bahagia penggemar ikatan cinta Harapan mereka untuk melihat keromantisan Aldebaran dan Andin kembali akan segera jadi kenyataan Akan tetapi kabar kembali Arya Saloka ke sinetron ikatan cinta masih simpang siur Belum ada keterangan resmi tentang kabar Aldebaran akan kembali Baik dari Arya Saloka maupun dari pihak MNC Pitstone sendiri Ada kemungkinan bahwa pertemuan Arya Saloka dengan pihak MNC Pitstone tidak membahas tentang kembalinya Aldebaran ke pondok pelita Akan tetapi suami putri anak itu memiliki proyek film baru dengan MNC Pitstone Hal didasarkan pada pertanyaan Arya Saloka pada saat menjadi bintang tamu di podcastnya Hilmi Yahya beberapa waktu yang lalu Suami putri anak itu mengatakan bahwa dia dan MNC Pitstone sedang memiliki proyek film baru Akan ada proyek seris dengan MNC Pitstone juga Cuma nanti akan tayang di TV Kayak semacam drakor gitu mas Ucap Arya Saloka Dalam podcast tersebut Arya Saloka menjelaskan bahwa proyek barunya itu tidak akan jauh dengan cerita sinetron ikatan cinta Judulnya Life After Married Ceritanya tentang kehidupan setelah menikah itu seperti apa Tambah Arya Saloka Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hasil pertemuan Arya Saloka dengan pihak MNC Pitstone juga berkaitan dengan Aldebaran dan ikatan cinta Pasalnya Arya Saloka sudah sering memberikan kode rindu dengan sinetron ikatan cinta Seperti jawaban suami putri anak tersebut pada saat ditanya Ayu Dewi tentang kesibukannya saat ini Arya Saloka mengatakan bahwa dia sedang sibuk syuting dan bisnis Hanya saja lawan main Amanda Manopo itu juga memberi isyarat bahwa dia masih harus menyelesaikan sesuatu yang belum selesai Sekarang lagi sibuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai Makna yang sebelum selesai kan banyak Bisa ini atau itu Ucap Arya Saloka Dalam podcast Helmi Yahya Arya Saloka juga mengatakan bahwa dia masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan cerita dari Aldebaran tersebut Pasalnya cerita Aldebaran yang hilang di ikatan cinta merupakan ide dari dirinya Aldebaran pasti kembali ini sudah seperti anak bagi saya Jadi saya juga masih wajib untuk merawat cerita ini Ungkap Arya Saloka Menarik ditunggu bagaimana momen kembalinya Arya Saloka yang memarankan Aldebaran ke tengah-tengah keluarga Pondok Pelita Gimana pendapat kalian? Apakah benar Aldebaran bakal kembali membintangi sinetron ikatan cinta? Pendapat kalian bisa tulis di komentar ya Dan jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa